Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Akuntansi, apa kabarnya? Ketemu lagi sama Bu Adelia disini Masih dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah Dan sekarang kita akan membahas materi tentang Akuntansi Persediaan Oke, ada yang tertarik? Mari kita lanjut ke pokok pembahasannya ya Nah, jadi disini apa itu persediaan? Persediaan pada dasarnya itu dimiliki oleh masing-masing jenis perubahan Perusahaan yang ada di Akuntansi Kalau di Akuntansi kita mengenal ada tiga jenis perusahaan Yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur Kalau kita ada di perusahaan jasa Berarti kegiatan utamanya adalah menyediakan jasa kepada para pengguna jasa Maka di perusahaan jasa kita juga memiliki persediaan Apa bentuk persediaan di perusahaan jasa? Bentuknya adalah dengan persediaan barang penghantar jasa Apa itu barang penghantar jasa? Jadi pada dasarnya barang penghantar jasa itu merupakan barang yang dapat digunakan Supaya jasa ini bisa terhantarkan kepada konsumennya Misalkan ada tukang pijit Tukang pijit ini merupakan dia memberikan jasa kepada para customer-nya Nah ketika dia memijit, kalau dia tidak menggunakan baby oil, tidak menggunakan minyak zaitun Maka pijitannya tidak akan terasa enak Maka dari itu dia disini memiliki persediaan berupa barang penghantar jasa Yaitu minyak yang dapat digunakan untuk memijit Jadi perusahaan jasa memiliki persediaan yaitu persediaan barang penghantar jasa Supaya jasanya dapat dinikmati konsumen dengan baik Lalu ada perusahaan dagang Dimana perusahaan dagang ini kegiatan utamanya adalah membeli barang mentah Kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk Ingat ya ada kata tanpa mengubah bentuk Jadi di perusahaan dagang disini yang dia miliki adalah persediaan barang dagang Nah tergantung perusahaannya Perusahaannya ini dia jualnya apa? Kalau dia jualnya sembako Mungkin dia persediaannya akan banyak dengan jenis-jenis sembako yang ada Misal persediaan sembako beras jenis IR Persediaan barang dagang berupa sembako beras jenis rojolele Atau persediaan beras-beras yang lainnya Jadi banyak atau sedikitnya persediaan dari suatu perusahaan Jenis persediaan dari suatu perusahaan Itu tergantung lagi dengan aktivitas operasionalnya perusahaan Kemudian yang ketiga kita disini memiliki perusahaan manufaktur Yaitu adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah membeli barang mentah Kemudian mengolahnya di dalam perusahaan dan menjualnya dalam bentuk barang jadi Nah di perusahaan manufaktur ini dia yang memiliki jenis persediaan paling banyak Karena yang pertama dia membeli barang mentah Untuk itu dia punya persediaan barang mentah Kemudian barang mentah ini supaya bisa diolah dia harus ada pelengkapnya Misalkan dia adalah perusahaan Mabel Barang mentah yang dibeli berupa kayu gelondongan Nah kayu gelondongan ini supaya bisa diolah jadi kursi, meja, dipan Itu perlu ada barang pelengkapnya Seperti contohnya paku, pelitur, lem Nah jadi disini perusahaan manufaktur selain dia memiliki persediaan barang mentah Dia juga memiliki persediaan bahan penolong Kemudian persediaan barang mentah dan penolong ini tadi diolah oleh perusahaan Nah ketika mengolah di perusahaan ini ketika belum jadi Maka dia akan ada muncul satu persediaan lagi Yaitu persediaan barang setengah jadi Karena proses pengolahannya belum selesai Misalkan kayu yang sudah dipotong-potong menjadi bentuk kerangka kursi Tapi memang belum dijadikan menjadi satu Nah itu disebut sebagai persediaan barang setengah jadi Kemudian apabila barang setengah jadi ini kita olah lagi Untuk akhirnya dijual berarti nanti di perusahaan manufaktur ini akan muncul satu jenis persediaan lagi Yaitu adalah persediaan barang jadi Nah karena perusahaan manufaktur ini memang prosesnya kompleks Maka dari itu jenis persediaan yang dimiliki juga jenisnya bermacam-macam Semakin panjang proses dari perusahaan ini Maka akan semakin banyak persediaan yang dimiliki oleh perusahaan Nah berkaitan dengan adanya persediaan ini Teman-teman kalau kita berkaca dari negara Jepang Negara Jepang ini adalah negara yang dia bergerak dalam bidang industri juga Namun di Jepang ini mereka minim sekali penyimpanan persediaan Sementara kita di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan yang mereka membangun gedung yang sangat besar Untuk menyimpan persediaan yang mereka miliki Lalu kenapa Jepang sama-sama negara industri tapi dia tidak memiliki persediaan ini tadi Gudang untuk menyimpan persediaan Karena di Jepang kita mengenal adanya sistem namanya GIT atau Just In Time Just In Time itu apa? Jadi di Jepang itu ketika dia ingin beroperasi Dia calling ke distributor untuk didatangkan persediaan kayu untuk jam 10 Maka pada hari itu jam 10 persediaan kayu akan datang dari distributor Sehingga ketika datang langsung masuk ke proses pengolahan tanpa masuk ke gudang Nah hal ini bisa menghemat adanya biaya penyimpanan di gudang Karena kita tidak perlu membangun gudang, membayar orang untuk menjaga gudangnya Dan apabila ada barang yang rusak di gudang atau hilang Sehingga dengan adanya sistem GIT di Jepang ini bisa meminimalkan harga produksi Sementara kalau di Indonesia kita masih belum bisa melaksanakan sistem GIT di Jepang Karena ada beberapa hal yang masih belum mendukung Salah satunya adalah infrastruktur Indonesia Kalau di Jepang semua jalan bisa bebas hambatan Sehingga waktu sampai dan waktu tempuh bisa kita prediksikan Sementara di Indonesia Waktu untuk tempuhnya masih belum bisa kita prediksikan Karena bisa jadi di jalan ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi Sehingga daripada perusahaan mengambil resiko dengan menerapkan sistem GIT Mereka lebih memilih untuk membangun gudang dan menyimpan persediaannya di dalam gudang tersebut Supaya proses operasi perusahaan tetap dapat berjalan secara normal Nah berbicara tentang persediaan perusahaan Ini ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencatat persediaan perusahaan Biasanya kita mengenal ada 3 metode Yang pertama metode vivo atau first in first out Yang pertama masuk yang pertama dikeluarkan Yang kedua adalah livo last in first out Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama dikeluarkan Dan metode yang ketiga adalah average atau metode rata-rata Nah yang masuk pertama dikeluarkan pertama ini apanya? Apakah barangnya atau apa? Jadi karena disini kita berbicaranya dari segi akuntansi Maka yang masuk pertama keluar pertama ini adalah kita berbicara tentang harganya Karena bisa saja ketika kita membeli pada hari sekarang dengan harga misal Rp100.000 Maka bisa jadi beberapa hari kemudian ketika kita membeli barang yang sama Terjadi perbedaan harga dari distributor Sekarang beli Rp100.000 bisa jadi 2 hari kemudian kita beli harganya menjadi Rp105.000 Nah hal ini menimbulkan adanya perbedaan Kalau kita mau memakai yang pertama kita pakai yang harga Rp100.000 Atau yang harga Rp105.000 Nah untuk itu disini kita memiliki metode pencatatan persediaan Yang dapat digunakan untuk mengetahui harga mana yang harus kita gunakan Untuk metode yang pertama Metode yang pertama adalah metode Vivo First in first out Harga yang pertama kali masuk adalah harga yang pertama kali dikeluarkan Nah misal disini Bu Adele ada contoh data persediaan barang dagang Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 24 Januari Tanggal 1 Januari ada sisa persediaan Tanggal 10 ada pembelian Tanggal 12 ada retur 18 penjualan 20 retur penjualan Dan 24 pembelian tunai Oke Jadi disini kita akan coba membahas Memasukkan satu persatu Data persediaan barang dagang ini Kedalam kartu persediaan Dengan menggunakan metode Vivo Yang pertama Tanggal 1 Januari 2021 Ada persediaan 1000 unit Dengan harga per unitnya adalah 21.000 rupiah Bisa kita masukkan ke kartu persediaan Nah bentuk kartu persediaan seperti ini Intinya ada 3 kolom utama Kolom masuk Kolom keluar Dan kolom saldo Kolom masuk digunakan untuk mencatat barang yang masuk Kolom keluar digunakan untuk mencatat barang yang keluar Dan kolom saldo digunakan untuk mencatat sisa saldo yang dimiliki oleh perusahaan Kita ke contoh pertama Tanggal 1 Januari ada persediaan 1000 unit Dengan harga per unitnya Karena persediaan ini merupakan sisa saldo Maka kita langsung masukkan ke kolom saldo Kolom yang ketiga U kita isi dengan unitnya H kita isi dengan harga per unitnya Dan jumlah kita isikan dengan jumlah per kalian Berapa unit kita kalikan dengan harga per unitnya Jadi disini persediaannya ada 1000 unit Harganya adalah 21 ribu rupiah Dengan jumlah 1000 dikali 21 ribu adalah 21 juta rupiah Kemudian kita ke transaksi yang kedua Ada transaksi pembelian secara kredit 300 unit dengan harga 21 ribu seratus Nah karena dia adalah pembelian Maka kita masukkannya ke kolom yang mana Masuk keluar atau saldo Ya benar kita masukkan ke kolom masuk Jadi pembelian kita masukkan ke kolom masuk Di tempat unit kita isikan 300 unit Di kolom harga kita isikan dengan harga belinya Yaitu 21 ribu seratus Dan di kolom jumlah merupakan per kaliannya Nah lalu yang barusan masuk Yang barusan kita beli ini Harus kita masukkan juga ke kolom saldo Bagaimana cara mencatatnya Kan kita memiliki harga yang berbeda Kita tadi punya saldo dengan harga 21 ribu rupiah per item Sedangkan harga baru yang kita baru saja membeli di tanggal 10 ini Itu harga per itemnya adalah 21 ribu rupiah 21 ribu seratus rupiah Nah maka cara mencatatnya adalah di kolom saldo kita jadikan dua baris Baris yang pertama adalah untuk mencatat sisa saldo dari yang tanggal 1 Kemudian baris yang kedua adalah digunakan untuk mencatat pembelian yang ada di tanggal 10 Kenapa kita bedakan jadi dua baris? Kenapa enggak kita jadikan satu? Karena kalau kita jadikan satu Mereka ini memiliki harga per unit yang berbeda Kalau harga per unitnya berbeda Nanti dari mana kita bisa mengetahui yang kita keluarkan harga yang berapa? Maka dari itu di kolom saldo Kita tuliskan dulu saldo awalnya Baru di bawahnya kita masukkan lagi saldo pembeliannya Kita lanjut ke tanggal 12 Ternyata dari pembelian yang kita beli itu tadi Ada beberapa barang yang tidak sesuai Sehingga perlu di retur Dan di tanggal 12 itu ada retur pembelian sejumlah 20 unit Nah karena ini adalah retur pembelian dari peristiwa pembelian Maka kita masukkan ke kolom yang mana? Karena dia kolom pembelian maka kita masukkan ke kolom yang masuk Cuma karena ini retur maka di jumlah unit itu kita beri tanda negatif Atau kita kurung yang menandakan bahwa ini adalah transaksi pengurangan Nah yang di retur ini tadi merupakan pembelian dari tanggal 10 Sehingga ada 20 unit yang di retur Maka di kolom unit kita tuliskan minus 20 Kemudian di kolom harga Karena yang di retur dari transaksi tanggal 10 Maka harga yang digunakan adalah harga di tanggal 10 Yaitu Rp21.100 Sehingga di kolom jumlah tinggal kita kalikan Minus 20 kita kalikan Rp21.100 Totalnya adalah minus Rp422.000 Nah lalu kita juga jangan lupa untuk mencatatnya di kolom saldo Di kolom saldo ini Tadi kan kita masih punya saldo awal yang jumlahnya belum berubah Ada 1000 unit dengan harga Rp21.000 Ya sudah itu kita tulis kembali Nah yang menjadi masalah adalah yang saldo keduanya Tadi ada 300 unit Tapi ternyata dari 300 unit ini Ada 20 unit yang ditukarkan, dikembalikan Maka dari itu saldo yang 300 di sini Harus kita kurangkan dengan saldo yang di retur tadi Berarti di kolom saldo 300 kita kurangi dengan 20 unit yang di retur Maka saldonya tinggal 280 unit Dengan harga per unitnya adalah Rp21.100 Maka jumlahnya adalah Rp5.908.000 Oke kita lanjut ke transaksi tanggal 18 Di data itu ada tanggal 18 penjualan tunai senilai 700 unit Dengan harga per unitnya adalah Rp40.000 Nah teman-teman disini Ketika ada transaksi penjualan Berarti kita menjual kepada pihak lain Untuk harga per unit Dimana harganya pasti lebih tinggi dari harga ketika beli Itu jangan dimasukkan ke kolom kartu persediaan ya Karena di kartu persediaan ini Kita mencatat harga Itu sesuai dengan harga ketika kita membeli Jadi harga yang dicatat di kolom kartu persediaan ini Ini adalah harga belinya kita Atau harga pokoknya kita Jangan kita mencatat dengan menggunakan harga jual per unit Jadi meskipun disini Ada harga jual Rp40.000 Tapi Rp40.000 ini tidak kita masukkan ke kolom Oke tanggal 18 ada penjualan sebesar 700 unit Karena ada penjualan berarti ada barang yang keluar Maka kita masukkan di kolom keluar Nah di kolom keluar ini ada 700 unit Harganya berapa Nah harga yang kita pakai apakah yang Rp21.000 Atau harga yang Rp21.100 Kita kembali lagi Karena kita sedang membahas metode Vivo First in first out Yang pertama masuk yang pertama dikeluarkan Maka harga yang kita catat adalah harga yang pertama Yaitu harga Rp21.000 Nah yang pertama kan kita punya 1000 unit 1000 unit dijual 700 Ya sudah masih aman Masih ada sisanya Sehingga disini langsung dikeluar kita tulis 700 unit Kita kalikan dengan harganya Rp21.000 Ketemu Rp14.700.000 Lalu sisanya kita masukkan ke kolom saldo Nah dari 1000 unit yang awal tadi Sudah terjual 700 dengan menggunakan metode Vivo ini Maka sisanya tinggal 300 kita masukkan di baris pertama 300 asalnya dari mana? Dari saldo 1000 unit kita kurangkan dengan yang terjual 700 unit Berarti di harga Rp21.000 kita masih punya saldo 300 unit Dengan harga Rp21.000 Nah kemudian saldo di bawahnya Karena ini pakai metode Vivo Jadi saldo di bawahnya masih belum terpakai nih Ya kita tulis ulang 280 unit dengan harga Rp21.100 Seperti itu Kemudian kita lanjut ke soal di tanggal 20 Ada retur penjualan dari tanggal 18 itu tadi Sebesar 10 unit barang Nah karena ini adalah penjualan Maka kita masukkan ke kolom keluar Meskipun dia retur Cuma ingat ya kalau retur Angkanya kita berikan tanda minus atau tanda kurung Nah jadi retur penjualan ini yang 10 unit Kita masukkan ke kolom keluar dengan kita beri tanda minus Maka di tempat unit kita tuliskan minus 10 Dengan harga Harganya berapa? Ya berarti yang dijual tadi Yang dijual tadi harganya adalah Rp21.000 Maka berarti unitnya adalah minus 10 Dengan harga Rp21.000 Lalu bagaimana cara kita mencatatkan ke kolom saldo? Nah karena adanya retur penjualan Berarti ada barang yang masuk lagi ke kita kan Berarti saldo kita yang awalnya 300 unit Karena dikembalikan 10 Berarti kan kita ketambahan 10 unit lagi Yang kembali ke kita Berarti di kolom saldo di baris yang pertama Itu isinya adalah 300 ditambah 10 unit Yang dikembalikan sehingga totalnya menjadi 310 unit Dengan harga Rp21.000 Dan untuk persediaan yang di bawahnya Masih ada persediaan 280 unit Dengan harga Rp21.100 Selanjutnya pembahasan untuk tanggal 24 Januari Ada transaksi pembelian secara tunai Sebanyak Rp1.050 unit Dengan harga per unitnya adalah Rp22.000 Nah karena ini pembelian Maka kita masukkan ke kolom masuk Di unit kita tulis Rp1.050 Di harga per unit kita tulis Rp22.000 Dengan jumlah total pekariannya yaitu Rp23.100.000 Nah lalu bagaimana cara kita menuliskan di kolom saldo Yang teman-teman harus ingat adalah Di kolom saldo karena harga satuannya berbeda Maka kita tidak bisa menggabungkan saldo ini menjadi satu Maka kita harus menulis ulang kembali dua saldo yang ada sebelumnya Yaitu yang pertama 310 unit dengan harga Rp21.000 Kemudian saldo yang kedua 280 unit dengan harga Rp21.100 Dan baru pembelian kita yang terakhir di tanggal 24 ini Kita masukkan ke yang paling bawah Ada Rp1.050 unit dengan harga per unitnya adalah Rp22.000 Sehingga apabila kita totalkan dari tanggal 24 ini Total saldo yang kita miliki adalah Unitnya sebanyak Rp1.640 unit Dengan harga per unit yang berbeda-beda Rp310.000 dengan harga Rp21.000 Rp280.000 dengan harga Rp21.100 Dan Rp1.050.000 dengan harga Rp22.000 Dengan jumlah apabila kita totalkan Maka jumlahnya ini akan sebesar Rp35.518.000 Nah ini kalau menggunakan metode Vivo Jadi disini yang harus kita highlight adalah Bagaimana cara menuliskan saldonya Dan bagaimana mencatat apabila ada barang yang ingin dijual Karena barang yang ingin dijual adalah harganya mengikuti harga yang pertama masuk Karena kita disini pembahasannya dengan menggunakan metode Vivo Yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan Harga yang pertama masuk adalah harga yang pertama kita jual Oke kita lanjut ke metode selanjutnya Yaitu adanya metode Vivo Atau singkatan dari last in first out Yaitu harga yang terakhir kali masuk adalah harga yang pertama kali dikeluarkan Jadi ini merupakan kebalikan dari metode Vivo Kalau Vivo tadi yang pertama masuk yang pertama dikeluarkan Kalau di metode Vivo ini yang terakhir masuk justru yang pertama kali dikeluarkan Oke dengan soal yang sama Data persediaan barang dagang selama bulan Januari 2021 Mari kita catat dengan menggunakan metode Vivo Oke di tanggal 1 Januari mencatat persediaan masih sama Langsung kita masukkan ke kolom saldo 1.000 unit dengan harga 21.000 rupiah Kemudian di tanggal 10 ada pembelian secara kredit Pembelian sama ya Masih kita masukkan ke kolom masuk Kemudian kita pindahkan ke kolom saldo 300 unit kita masukkan ke kolom masuk dengan harga 21.100 rupiah Kemudian hasil dari pembelian ini kita pindahkan ke kolom saldo Karena harganya berbeda berarti tidak bisa kita jadikan satu juga Kita harus mencatat saldo yang pertama 1.000 unit baru dibawahnya adalah saldo yang kedua 300 unit Nah kemudian di tanggal 12 retur pembelian masih sama Retur pembelian juga kita masukkan ke kolom masuk dengan angka di minus Sehingga akhirnya mempengaruhi saldo Yang tadinya 300 rupiah menjadi 280 unit Nah yang berbeda adalah ada di tanggal 18 Di mana ada penjualan secara tunai 700 unit Yang dijual adalah 700 unit Sedangkan kita di sini ada di metode LIFO Last in first out Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali dikeluarkan Nah untuk itu untuk mencatat penjualan di tanggal 18 Maka yang kita catat terlebih dahulu adalah saldo yang sebanyak 280 unit Karena 280 unit ini letaknya yang di paling bawah Itu artinya dia yang terakhir kali masuk Nah jadi di sini untuk yang di tempat kolom keluar Kita tuliskan dulu 280 unit dengan harga 21.100 rupiah Nah ternyata yang dijual kan 700 Stok terakhir kita punyanya cuma 280 Maka dari itu masih kurang yang dijual Sehingga kita ambilkan dari stok sebelumnya Stok sebelumnya adalah stok yang senilai 1000 tadi 1000 unit Nah 700 yang sudah ada dengan metode yang terakhir tadi Ada 280 unit Masih kurang 420 unit Nah 420 unit ini kita ambilkan dari saldo yang 1000 unit tadi Dengan harga 21.000 rupiah Sehingga dari kolom saldo kita bisa menuliskan saldonya Yang 280 ini sudah habis dijual semua Karena kita pakaiannya metode LIVO Nah maka sisanya dari 1000 unit tadi dijual 420 Maka di saldo tinggal sisa 580 unit Dengan harga 21.000 rupiah per unit Oke kemudian di tanggal 20 ada retur penjualan 10 unit Nah pertanyaannya yang kita retur harga yang mana Harga yang 21 atau harga yang 21.100 Nah karena yang terakhir kali kita jual adalah yang harga 21.000 Yang sebanyak 420 unit ini tadi Maka yang kita catat di kolom keluar untuk mencatat retur penjualan Adalah yang harga 21.000 rupiah Sehingga apabila kita catatkan di kolom saldo Maka tadi ada saldo 580 unit dengan harga 21.000 rupiah Kita tambahkan dengan yang barusan di retur Ada 10 Jadi 580 ditambah 10 Saldonya ada 590 unit dengan harga 21.000 rupiah per unit Kemudian tanggal 24 ada pembelian 1050 unit Nah 1050 unit ini kita masukkan sama ke kolom masuk Kemudian kita pindahkan saldonya ke kolom saldo Sehingga di akhir pada tanggal 24 Januari Apabila kita menggunakan sistem LIVO Metode LIVO Maka kita punya saldo 590 unit dengan harga 21.000 rupiah per unit Dan 1050 unit dengan harga 22.000 rupiah per unit Atau totalnya adalah 1640 unit Itu kalau kita menggunakan metode LIVO Dimana harga yang terakhir masuk adalah harga yang pertama kali dikeluarkan Lalu ada satu metode lagi Atau kita sebutnya sebagai metode rata-rata atau metode average Nah metode average ini cukup berbeda dengan metode vivo atau LIVO Karena di metode average ini kita merata-ratakan Harga yang menjadi satu harga bersama Jadi ketika kita punya saldo dan kita membeli Maka harga saldo dan harga beli ini tadi Kita rata-ratakan untuk mendapatkan harga satuan yang sama Masih dengan soal yang sama Kita coba mengerjakan dengan menggunakan metode rata-rata atau average Yang tanggal 1 ada persediaan sama Langsung kita masukkan ke kolom saldo saja 1000 unit dengan harga 21.000 rupiah per unit Nah kemudian yang di tanggal 10 ini Ada pembelian secara kredit 300 unit dengan harga 21.100 rupiah Nah ini kita masukkan ke kolom masuk Unitnya ada 300 Harganya ada 21.100 rupiah Dengan jumlah 6.330.000 rupiah Lalu bagaimana cara kita memindahkan ke kolom saldo Karena di metode average kita menggunakan rata-ratanya Nah langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Menjumlahkan total unit yang baru Saldo tadi di tanggal 1 kita punya saldo 1000 unit Kemudian di tanggal 10 kita beli 300 unit Maka unit yang baru yang kita punya sekarang adalah 1000 ditambah 300 Ketemunya unit sekarang adalah 1300 Kemudian step yang kedua kita langsung ke kolom jumlahnya Jangan ke kolom harga satuan dulu ya Kita ke kolom jumlahnya dulu Nah di kolom jumlah saldonya tadi yang dari tanggal 1 kita punya 21 juta Kemudian kita beli yang 300 unit tadi jumlahnya adalah 6.330.000 Maka langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan 21.000.000 dengan 6.330.000 Maka ketemu totalnya adalah 27.330.000 Nah setelah itu baru kita bisa mengetahui berapakah harga per unitnya Caranya bagaimana dengan membagi jumlah dengan unit yang ada Berarti kita akan membagi 27.330.000 dengan 1.300 unit yang ada Maka itu akan menghasilkan satu harga baru Yaitu harga per unitnya dari tanggal 1 dan tanggal 10 menjadi 21.000.000 Nah ini Kemudian di tanggal 12 apabila ada retur pembelian Maka di retur pembelian ini harga yang kita gunakan bukan harga yang ketika kita beli Tapi harga yang kita gunakan adalah harga per unit yang telah kita rata-rata Jadi teman-teman disini kita akan membentuk satu harga per unit baru setiap kali ada barang yang masuk dari proses pembelian Setiap kali ada barang yang masuk dari proses pembelian maka harga per unit akan berubah Tapi kalau ada penjualan, ada retur pembelian, retur penjualan maka harga per unitnya tidak akan berubah Oke kita lanjut ke tanggal 12 ada retur pembelian 20 unit maka kita gunakan harga yang 21.023 rupiah Sehingga saldo kita menjadi 1.280 Dengan harga 21.023 rupiah Nah kemudian di tanggal 18 ada penjualan Penjualan langsung aja kita masukkan ke kolom keluar Karena saldonya sudah bisa jadi 1 maka di kolom keluar langsung aja kita kurang 700 Sehingga saldonya menjadi 580 dengan harga satuan yang sama 21.023 rupiah Kemudian lagi di tanggal 20 ada retur penjualan 10 unit Maka kita masukkan ke kolom keluar dengan tandanya di minus dengan harga satuan yang masih sama ya 21.023 rupiah Sehingga di kolom saldo sekarang kita punya saldo adalah sebesar 590 unit dengan harga satuan 21.023 rupiah Nah yang berbeda ada di tanggal 24 ini Di tanggal 24 ada pembelian Nah ingat ya teman-teman setiap ada pembelian maka nanti akan membentuk 1 harga per unit yang baru Kita sekarang beli 1050 kita masukkan ke kolom masuk ya Unitnya 1050 harganya adalah 22.000 per unit dengan jumlahnya adalah 23.100.000 Nah langsung kita pindahkan ke kolom saldo Jadi dari 590 kita tambahkan 1050 totalnya adalah 1640 kita pindahkan ke kolom saldo Di tempat unit Step yang kedua adalah kita jumlahkan yang di kolom jumlah dulu Ada 12.403.615 Kita jumlahkan dengan harga beli yang barusan kita beli ini tadi 23.100.000 rupiah Sehingga akan membentuk 1 harga baru yaitu 35.503.615 rupiah Nah baru dari situ kita bisa membentuk 1 harga per unit yang baru Dengan cara membagi jumlah dengan unit yang ada Maka kalau dengan menggunakan metode average Pada tanggal 24 itu kita punya persediaan senilai 1640 unit Dengan harga per unitnya adalah sebesar 21.649 rupiah Dan dengan jumlah nominal yaitu 35.503.615.000 rupiah Nah itu teman-teman Jadi disini kita punya 3 metode Metode vivo, livo, dan average Ketiga metode ini hasil akhir persediaannya pasti sama Totalnya adalah 1640 unit tadi Cuma yang berbeda disini adalah Berapa harga satuan dari masing-masing unit itu tadi Dan berapa total nilai persediaan yang dimiliki perusahaan Karena dengan menggunakan metode yang berbeda Itu pasti dia akan menghasilkan harga per unit yang berbeda Dan juga jumlah harga yang berbeda pula Nah itu biasanya kita kembalikan lagi ke perusahaan Perusahaan mau pakai metode yang mana Apakah vivo, livo, atau average Tergantung dengan kebijakan perusahaan Oke teman-teman itu tadi pembahasan kita Tentang akuntansi persediaan yang membahas persediaan dengan 3 metode itu Kalau teman-teman masih punya pertanyaan Bisa dimasukkan ke kolom komentar di bawah ini Untuk kita diskusi bareng-bareng Saya Adelia, terima kasih Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax